Intro Hai, jadi hari ini aku mau bahas sesuatu sama seorang pria yang udah gak berjaka pastinya karena dia udah punya anak Jadi aku hari ini akan bahas kehidupannya, dia itu siapa toh ya, kok namanya tuh unik gitu loh Nah hari ini aku bareng sama, siapa yang gak kenal mas Cino Pacrin Halo, saya Cino Pacrin, saya gak tau siapa, tapi ya saya musisi sih, lebih suka menganggap diri musisi daripada Kadang orang kan nyebutnya siapa lah, MC lah, influencer lah, Oppo influencer, enggak lah, saya lebih ke musisi Terlepas punya follower itu bonus lah Bagus ya, awal aja filosofinya tuh oke gitu loh Namanya tuh emang asli Cino Pacrin, di KTP emang ada Cino-nya gitu? Enggak, saya harap kok Enggak, enggak, enggak Cino, banyak Cino Enggak apa-apa, kita enggak rahasiswanya Cino karena ini Karena mungkin face saya mirip orang Cina kali ya, cuma sebenernya enggak Cina saya Tapi, sama sekali? Sama sekali Bapak saya Dembao Ibu saya amba rawa Enggak ada Cina-Cinanya ya, tapi kenapa panggilannya Cino, nama panggung? Itu dari SD Saya dari kecil tuh, dari SD itu dipanggil sama anak-anak SD itu Cino, Cino, Cino Tapi saya enggak merasa tersingung dan malah sampai sekarang Banyak teman-teman saya ataupun relasi yang sorry Chinese, cuma mereka enggak masalah juga Ya tergantung penanggapan orang kan, penafsiran orang Cuma saya merasa bangga, semoga rezekinya seperti teman-teman saya yang Chinese lah Amin Amin Nah buat kalian yang belum tahu nih Gak mungkin banget gak tahu mas Cino Boleh kenapa? Boleh kenapa? Boleh, boleh, boleh Di konten kita bebes Yang gak tahu mas Cino Instagramnya ada di sini Boleh digepoin ya Ini seorang bapak yang kalah pamor sama anaknya Mas Kemal Saya tuh sempat membuat akun Instagram buat Kemal Cuma akhirnya saya stop karena saya takut kalah follower Iya, bapak merinan gak aneh ya Enggak, enggak, enggak Karena memang sempat-sempat bikin akun cuman Kayak artis ya? Ya, cuman saya mikirnya aduh Enggaklah cukup di social media saya sama istri saya Nah itu, tapi kalau saya fokusnya nge-band Sampai suatu ketika misalkan band saya naik, saya tinggalkan semua Mantap Kecuali istri dan anak, gak akan saya tinggalkan Jangan ya, jangan ya kalau itu Aku pernah tahu yang bandnya mas Cino ini yang tiba-tiba masuk Lambetura Iya Karena judul lagunya itu nyenggel-nyenggel si Lambetura itu Betul Sebenarnya gini Awalnya konsep band saya itu Bercerita tentang realitas social media jaman sekarang Kayak gitu Karena kan, sekarang kan apa-apa sedikit-sedikit tentang Instagram, tentang social media Admin, admin Betul Akhirnya saya agak terinspirasi dengan salah satu akun itu Yaitu Lambetura Saya bikinlah satu lagu yang berjudul Hangpon Jadul Saya mempositikan diri sebagai adminnya Maksudnya bercerita tentang adminnya seperti apa sih sosok adminnya itu Yang orang gak pernah tahu dengan apa ya Mungkin penghasilannya berapa miliar perbulan atau apapun itu Kayak gitu Itu cuma mainan jempol ya? Betul Menikahnya kapan sih? Saya menikah bulan Saya menikah itu kalau gak salah ini April April Kalau gak salah ya? Tanggal 13 April atau Februari April ya 14 April ya 14 April tahun 2018 Tolong istrinya kalau nonton ya 14 April tahun 2018 19 April tahun 2018 14 April Alhamdulillah ya langsung Satu bulan tuh Positif Positif Kemal Jadi gitu Talk chair ya? Talk chair Colop dalam Kalau di Instagram itu kan aktif Ngemsi Ngemsi Yang baru-baru ini nih Barusan tadi pagi bangun tidur tiba-tiba Ada uploadan dari Suatu official account di Semarang yang Warning Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys Klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini Terus untuk upload hampir setiap hari Ayo buruan di klik subscribe nya Cepet aku tungguin Satu Dua Tiga Nah gitu bagus Jangan lupa tombol loncengnya juga di klik Biar kalian gak ketinggalan video-video yang menarik dari channel ini Terima kasih Jadi Dalam video itu tuh Tau Valentino Rossi kan ya Nah Valentino Rossi lagi di wawancara Lah kok jebule pengisi suara nih mas Cino ya Kalian nonton lah itu Kayaknya dulu sering buat-buat kayak gitu ya Ya jadi itu memang saya itu mungkin dikenal sebagai dubber ya Karena kan saya dulu sering iseng bikin video Video dubbing jawa kayak gitu kan Karena gini Saya waktu main instagram itu sempet Bikin video cover main drum Saya juga dulu main drum kan Terus saya mikir Apa ya mau dibikin apa nih konten instagram saya gitu kan Saya sempet bikin-bikin video lucu Video-video sketch saya gitu Ternyata banyak yang suka Saya sempet tanya ke adik bar saya itu Enaknya bikin apa ya nal Maksudnya Eee Mau dibikin full cover drum Tentang band-band Atau musik-musik Atau Parodimas, Parodil aja banyak yang suka temanku waktu itu di SMA itu Akhirnya Saya ngulik Apa ya komedi apa ya Lagi ini ya Nah saya tuh inget zaman SMA dulu Sering ada video dubbing kayak Doraemon Kayak Wagimin Kayak apa-apa Apalah Yang dari Jawa-Jawa dari Jogja kalo gak salah atau Solo gitu Akhirnya saya mikir Di Instagram belum ada nih Waktu itu belum ada Saya ngecek tuh Saya ngecek belum ada video dubbing-dubbing Yang cuma ada itu Minang Kocak sama Vlog Cup Lihat Jawa belum ada Nah kesalahan saya Saya bikin konten itu Tapi gak bikin account official misalkan dubbing Jawa atau apa itu Tapi pake Instagram pribadi Karena kan iseng Itu bukan passion hobi kayak ah iseng lah Ternyata naik tuh Di repost sama beberapa akun-akun gede lah Kayak Kayak guyun kekinian Kayak dagelan Ya gitu-gitu Sampai akhirnya viral Banyak yang follow Bahkan sampe sekarang Saya ngerasa kalo follower 100 ribu keatas tuh masih Sikit Ternyata Impactnya tuh luar biasa Makanya saya dulu Gak terlalu nyortir apa yang saya share Makanya Nah kayak Eh ternyata Banyak ini ya Banyak yang Berpengaruh maksudnya Pengaruhnya gede buat temen-temen semua kan Akhirnya mulai sekarang saya sortir tuh Tentang isa story saya Tentang ucapan saya Dulu Terlalu ber-ber Wah ngeri apapun saya share di sosmed Mainan Wah jangan deh Ngeri lah bapaknya lah Akhirnya Setelah menikah Setelah punya anak Kayak punya batasan gitu Bahkan saya sekarang udah jarang bikin akun Eh sorry apa Bikin konten dumping Berarti pas punya anak baru mulai ngerem Atau pas punya istri baru mulai ngerem Mulai istri tuh udah mulai agak ngerem tuh Kayak wah selalu diingetin sama istri lah Karena Gak cuman Gak cuman aku yang ngerasain tuh Orang sekitar aku juga ngerasain Termasuk keluarga Orang tua, istri Bahkan temen-temen deket Ada komplain Pasti Komplainnya gimana tuh? Ya kamu jangan bikin yang saru-saru Kamu jangan bikin yang Terlalu vulgar apa-apa gitu Mungkin bedanya Single sama punya ini Ya pasti kita harus mempertimbangkan hal itu lah Kalo saya lebih menghabiskan waktu Ngepin Ngepin Di studio Terus mungkin sering aja saya suka nongkrong sama temen Gitu gitu Paling ya itu Kalo sampe Pelanggar hukum gak? Kayak misalkan ambar-ambar yang terlarang gitu gak? Paling termurah Apa itu ya? Kalo jumlah mantan Langsung mati aku Jujur saya pernah ngitung tuh lupa Banyak yang kelewat Kalo saya tuh Ya saya tuh anak Ben kan Wah nantri gitu loh sampe ada pendaftarannya Dulu saya gak terkenal Boong banget ya Anak Ben Sejak kapan anak Ben tuh gak terkenal ya? Juga apa nih kira-kira? Mantan saya kira-kira ya Kalo saya gak tau patokan mantan itu dari mana Kalo yang saya Yang officially pacaran terus putus lah Itu namanya mantan Itu dari SMA udah pacaran Begitu Tapi yang saya anggap itu mungkin Mulai dari Ngerasain first love ya Maksudnya kan paling SMA Kadang ada yang menafsikan first love itu udah cuma pertama gitu-gitu juga Maksudnya enggak saya langsung nge-sek kok Enggalah Enggalah Bercanda loh gitu Aduh baper ya Sekitar 10 10 15 kali ya Kurang lebih lah ya SMA 15 Kuliah Kuliah saya gak pacaran Sama sekali Sama sekali Karena sama istri saya Saya pacaran 8 tahun Mantap Saya itu terakhir Sebelum sama istri saya itu Wah lupa Karena memang paling lama sama istri saya 8 tahun ya Itu putus nyambung enggak? Enggak Saya pernah Bukannya mutusin ya Kayak dia itu Udah lah gak maksudnya udah selesai gitu Cuman akhirnya saya ya ke rumahnya gitu Akhirnya gak jadi lagi Enggalah Bisa cewek mutungan mas Mutungan Cuman karena masalah Dia kan gak suka dibentak orangnya Waktu itu saya emosikan apa kan Kayak Enggak ngomong sih Gak ngomong kotor Cuman kayak Gak ngomong kotor Cuman kayak Gak ngomong kotor Cuman kayak Karena kan Kita gak officially Oke Mulai hari ini Kita bikinin ya enggak sih Kayak Emang kotor Akhirnya sepakat gitu ya Sepakatnya ditentuin hal ini deh Buat ini Buat anniversary ya gitu 3 sifat yang jelek dari seorang Cino Fajrin Selain terlupa Banyak Ini Yang apa ini? Yang tentang apa? Sifatnya aja yang Jelek ya? Jelei parah pokoknya Ini ngantuan Saya susah bangun pagi Dan gak bisa Saya bangun pagi ngantuan Tapi kalau dunia itu bisa Saya bosenan Bosenan gini Contohnya Dalam hal pekerjaan Misalkan saya kerja kantor Bosen Nah bosen tuh belum tentu Langsung resign ya Saya kayak harus mencari sesuatu yang Baru buat Bikin Saya enjoy gitu loh Misalkan saya bosen di kerjaan ini ya Saya Gimana biar gak bosen ya Kayak saya harus Ngajuin sesuatu ke bos saya Misalkan pak Saya maksudnya Ini ya Sekian-sekian ya Mungkin saya ngerjain ini ya pak Gitu-gitu Kayak Bosenan Cuman tuh Bukan berarti Tinggal cucul lah Ada gak Waktu dimana Mas Sino itu Menyesali banget nih Apa? Menyesali Menyesali banget dan Ya ampun Sampe-sampe jauh sampai keulang lagi Selama hidup Selama hidup Ini sih Ini sih Saya mungkin kurang fokus ya Kayak saya tuh Nyesalnya kadang Dari dulu saya ngapain Akhirnya saya bisa metik hasilnya Kayak Cuman Kadang saya berpikir Saya sekarang itu adalah Ini adalah Masih prosesku Menyesal hidupku Saya percaya Besok Entah kapan tuh Bakal ada satu Hal yang besar Yang bakal saya tuai Nah itu hasil prosesku ini Selama ini Bener gak? Maksudnya Kayak aku Sering ngumpul sama temen Saya kurang Selalu gagal dalam mood saya Saya selalu Mungkin fokus nge-band saya Apa Tapi tuh Aku percaya banget bahwa Ada satu hal Segede besok ke depan Entah akhirnya saya Mungkin Jadi youtuber Entah akhirnya saya jadi Presenter Nasional Atau saya jadi anak band Atau saya jadi apa Nah itu Nah itu hasilku selama ini Selama berprosesku Karena saya Ngerasa saya Prosesku ini juga gak gampang Saya Mulai nge-band Main pang-pangan Nyetrit Dan naik kereta bareng Sampai ke Bekasi Naik kereta Di pinggir pintu Sampai ke Bali Ya macem-macem Itu prosesku Dalam musik ya MC juga Saya dulu pernah MC Krik Gering Gak dipanggil lagi Diyomongi orang apa Gitu gitu Macem-macem Sampai akhirnya saya terkenal ini? Gak lah Gak terkenal tapi sering banget Nge-MC ya Kalo kalian follow instagramnya Pasti tau banget Aku sempet mantau tuh Entah kenapa Seminggu tuh ada berapa kali MC gitu Nge-MC Terus acara Itu mungkin karena memang kepentok ya Gak ada MC lain ya Saya pingin nge-rebranding diriku Bahwa aku tuh udah gak Fokus di MC Lebih pingin di band Kayak gitu Ketika ada tawaran MC Dari dulu saya gak pernah Membunyai diri saya MC MC Saya tuh selalu ngomong Saya tuh anak band saya Musi Cuman ketika ada tawaran MC Kita ambil Karena itu kan rezeki kan Cuman saya gak pernah nyari Job MC Saya gak pernah menawarkan diri mas Ada acara MC ini Itu gak pernah Mesti selalu sudah guru Mas Kapan ini event Bengu Bengu Bidah mungkin sama temen-temenku Yang lain deket ya Kayak misalkan Mas Obin-Robin Mas Sheila itu Mereka memang profesinya MC Mungkin mereka juga Cari Peluang Untuk Eh ada gak ini event apa MC Karena dia profesinya MC Kalau saya Gak lah Bahkan saya sempet mikir Tahun depan saya udah gak peng MC lagi Cuman Karena ini Kalau misalkan saya udah bilang gitu Nanti saya percaya lagi ya Itu Rejeki ku di MC Bakal dialokasikan Sama Tuhan ke yang lain Misalkan ke band ku jadi rame Atau mungkin saya dapet job apa Iklan apa Pertanyaan yang pertama Milih berewoan atau bersih? Berewakan lah Gak bisa gak punya berewo sayangnya Tapi pengen Tapi pengen Pakai wak doyo gitu gak? Udah pernah gak bisa Gak bisa? Gak coba untuk extension gitu? Gak lah Yang berikutnya Ada gondrong atau cepak? Anak band itu kan Biasanya identik gondrong 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 sebenernya sih Cuman Dulu saya waktu kuliah tuh gondrong Wah Kayak san san itu loh Itu apa? Jaman-jaman itu lah Party dog Jadi lu memilih gondrong Gondrong Diselingkuhin atau selingkuh? Aduh Selingkuhin deh Saya gak teka selingkuh Diselingkuhin Saya lebih Mending saya disakiti Bisa saya menyakiti Gila ya lah Gomong banget ya manusia ini ya Woman on top atau man on top? Milih alkohol atau kopi? Kopi lah Jadi anak senja-senja gitu Senja lah Anapun kadang ya Ya sitian Berikutnya Kretek atau filter? Filter Karena? Gak suka kretek Tapi udah? Pernah dulu Samsudin Rokokoknya Pakai tangan atau mulut ini yang terakhir? Mulut lah Tergantung ya Kalian mikirnya apa ya? Kalo makan pake Mulut tuh Ya kalo makan sih bisa pake tangan Bisa pake mulut ya Bisa langsung ngokap gitu sih Kalo ngomong kan pake mulut Masa gini-gini Oke siap Jadi segitu aja video hari ini Jangan lupa follow instagramnya Mas Sino Dan kepoin Sendau Gurau Ada Youtubenya juga Ada Youtubenya Sendau Gurau juga Pakai U ya Sendau Sendau Gurau Nanti ada di description box Comment, like, and share ke temen-temen kalian See you on the next video Bye